Pemirsa seorang pria di Kabupaten Gorontalo mengalami nasib naas setelah kepergob mencuri minyak goreng di pasar Jumat pada 15 November 2024. Aksi pria ini berujung amuk masa yang terekam dalam sebuah video dan kini viral di media sosial. Untuk informasi lebih lengkapnya akan dilaporkan rekan Arianto Panambang, jurnalis Tribun Gorontalo. Rekan Arianto silakan kronologi lebih lengkapnya dari Anda. Baik, terima kasih Justina dan juga Tribuners di mana pun Anda berada. Bahwa benar, di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Kabupaten Gorontalo, nasib naas pria gegara mencuri kelapa berakhir di keroyok oleh warga setempat. Seorang pria di Kabupaten Gorontalo mengalami nasib naas setelah ketahuan mencuri minyak goreng di pasar Jumat, Kabupaten Gorontalo pada Jumat 15 November 2024 kemarin. Pasalnya pria tersebut kepergob keluarga mencuri dan berakhir dengan diamuk masa. Persia tersebut viral setelah video rekaman kejadian diunggah oleh akun Facebook Hasan Musanaki. Dalam video yang cepat tersebar di media sosial tersebut, terlihat seorang pria mengenakan jaket hitam dan berambut pirang dicokok oleh sejumlah pedagang yang kesal dengan aksinya mencuri. Para pedagang yang telah lama resah dengan pencurian minyak goreng di pasar-pasar Gorontalo itu tampak sangat marah dan tanpa ampun menghajar sang pencuri. Meskipun pelaku sempat meminta maaf dan berusaha menjelaskan perbuatannya, amarah para pedagang seakan tak bisa diredakan. Kekesalan warga semakin memuncak kemungkinan karena kelakuan pelaku yang sudah sering melakukan aksi serupa. Beruntung anggota TNI yang kebetulan berada di sekitar lokasi segera turun tangan. Anggota TNI tersebut berhasil mengamankan pelaku dan menelangkan masa yang semakin beringas. Hingga saat ini video yang sudah berdurasi 3 menit itu diunggah oleh akun Hasan Musanaki sudah ditonton oleh ratusan ribu pengguna Facebook. Kejadian ini pun menambah deretan kisah viral di sosial media mengenai amuk masa yang terjadi akibat tindak kriminal di wilayah Gorontalo. Setelah berhasil diamankan, pria tersebut kemudian dibawa di polsek telaga untuk menghindari amukan masa yang lebih parah. Pihak kepolisian hingga kini masih belum memberikan keterangan resmi terkait dengan kejadian tersebut. Tribun Gorontalo juga berupaya untuk memperoleh konfirmasi lebih lanjut dari polsek telaga maupun polres Gorontalo di mana wilayah hukum terjadi atau kejadian itu terjadi. Terima kasih Justina, saya kembalikan ke studio. Terima kasih Rekan Arianto Panabang, jurnalis Tribun Gorontalo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.